Di bagian sebelumnya, tim Sri Lanka mengalami kekalahan karena kesombongannya sendiri. Kekuatan roh pelindung Tang San yang kebal terhadap api justru berbalik menjadi kelemahannya. Setelah menelan kenyataan pahit tersebut, mereka pun bertekad bangkit untuk menghadapi Sik Yu di pertandingan berikutnya yang dianggap sebagai lawan terberat. Di aturan pertandingan kali ini sederhana, semua anggota diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun Akademi Changhui tetap sama, hanya mengirimkan Sik Yu seorang. Sementara di sisi lain, semua anggota Sri Lanka serentak maju memperlihatkan hasil latihan mereka selama ini. Akan tetapi ketika Tang San nyaris memulai serangan pertamanya, tiba-tiba Sik Yu mengangkat tangan dan malah mengatakan kalau ia mengaku kalah. Semua orang pun dibuat sangat kebingungan. Pertandingan akhirnya dihentikan karena Akademi Changhui telah menyerah sehingga tim Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang. Selepas itu, Sik Yu secara diam-diam menemui Tang San dan mengatakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari rencana Sinian. Sinian mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Akademi Sri Lanka dan ingin melihat potensi mereka di final turnamen kali ini. Sementara untuk Akademi Changhui sudah sangat percaya diri akan tetap bisa masuk final karena cuma kalah satu kali. Di waktu yang bersamaan, bangsawan Tiando bersama sejumlah prajurit datang mengapung kediaman Putra Mahkota. Di sini ia mencurigai kalau Putra Mahkota Kerajaan Tiando pikirannya sedang dimanipulasi oleh seseorang. Dugaannya ini bukan tanpa alasan. Menurutnya perubahan sikap Putra Mahkota yang sebelumnya selalu menentangnya dan mati-matian membela Sri Lanka kini seakan-akan sudah tidak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya ia diajak masuk ke dalam ruangan. Sontaknya sangat terkejut saat melihat ada dua Putra Mahkota. Putra Mahkota yang palsu pun menunjukkan wujud aslinya yang sudah kita tahu bahwa ia adalah Hulena. Mengetahui hal itu, anggota bangsawan itu langsung bergegas lari keluar dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hulena. Namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan Putra Mahkota. Dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya. Di malam harinya, wasit pertandingan sebut saja Master Krisan mendatangi kediaman Akademi Sri Lanka. Diketahui kalau Master Krisan adalah Master Roh dengan sembilan cincin yang memiliki kekuatan roh pelindung berwujud bunga Krisan. Diceritakan kalau ia sangat tertarik dengan Daimubai, karena ia tahu kalau Daimubai sebelumnya telah memakan tanaman dewa berupa bunga Krisan pemberian dari Tang San. Dengan alasan itulah ia ingin menjadikannya sebagai murid. Ia pun mulai berulah dengan salah satu kemampuannya. Ia membius seluruh orang di tempat tersebut dan hanya menyisakan Daimubai untuk ia ajak bicara empat mata. Dalam pembicaraan itu, ia menyampaikan keinginannya dan berjanji akan membantu Daimubai mendapatkan tahta di kerajaan Singluo, mengalahkan sang kakak yang selalu menjadi rivalnya. Akan tetapi Daimubai dengan tegas menolak ajakannya karena ia tak ingin meninggalkan guru dan teman-temannya di Akademi Sri Lanka. Selain itu, ia juga tak ingin ada orang dari Balero Pelindung yang ikut campur urusan kerajaannya. Di lain waktu, Tang San bersama Xiao pergi menemui Sikyu untuk mendengarkan informasi baru seputar rencana Sinian. Sikyu lalu mengajak mereka pergi ke Akademi Changhui untuk lebih meyakinkan Tang San agar bersedia membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun belum jauh masuk ke dalam, secara tak sengaja Xiao mengaktifkan sebuah jebakan di Akademi tersebut. Beruntung serangan-serangan itu tidak lebih cepat dari gerakan Xiao yang malah sangat bersemangat karena merasa telah menemukan mainan baru. Terlebih lagi di saat terkapung, ia juga masih memiliki kemampuan teleportasi layaknya Rinnegan milik Sasuke. Setelah olahraga malam itu, Sikyu mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat Sinian menyeka para teman-temannya di Akademi Changhui. Diperlihatkan teman-temannya tersebut seperti orang linglung karena pikirannya berada di bawah kedali dari Sinian. Dengan mengungkapkan rahasianya, ia berharap Tang San bersungguh-sungguh untuk mau membantunya mengalahkan Sinian setelah melihat kondisi sebenarnya di Akademi Changhui. Singkat cerita, tim Sri Lanka pun berhasil masuk ke final setelah kemarin mengalahkan Akademi Changhui. Mereka pun bergegas berangkat menuju kerajaan Balai Roh Pelindung karena pertandingan dari final turnamen ini akan diadakan di sana. Sementara itu, Pak Kepala Akademi yang sudah lebih dulu berangkatlah sampai di kota Roh Pelindung dan bermaksud mengurusi segala administrasi yang diperlukan untuk tim Sri Lanka. Namun para penjaga tak mengizinkannya masuk karena harus menunggu tim yang bersangkutan datang. Tak lama setelah itu, datanglah Master Krisan yang melobi para penjaga sehingga Pak Kepala Akademi diizinkan masuk. Di sisi lain, Hulena pergi menemui ibunya yang tak lain adalah Bibik Dong, pemimpin di Balai Roh Pelindung. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Hulena sebelumnya telah mendapatkan misi untuk mengambil alih identitas putra mahkota dari kerajaan lain. Pada awalnya, ia mengincar posisi dari Dai Mumbai sebagai pangeran kerajaan Singluo. Namun rencananya tidak berjalan lancar karena status Dai Mumbai yang seakan menjadi pangeran buangan yang tak akan ada harapan untuk meneruskan tahta. Serta selain itu, adanya kakak Dai Mumbai yang jauh lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya, ia memilih putra mahkota kerajaan Tiando untuk ia tak lukan. Akan tetapi di sini terlihat Hulena sangat emosi karena merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini sama sekali tidak dihargai. Singkatnya, di akhir pembicaraan, Bibik Dong memberikannya hadiah berupa seleman roh berusia puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya agar putrinya tersebut bisa naik tingkat menyayangi tangshan. Di waktu yang bersamaan, kelompok tangshan juga telah sampai di kota kerajaan Balero Pelindung. Di depan gerbang terlihat Master Krisan yang sudah menunggunya. Ia lalu meminta izin untuk membawa tangshan karena pemimpin Balero Pelindung ingin menemuinya. Singkatnya, tangshan pun menurut. Master Krisan mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarnya sampai luar ruangan, sehingga tangshan harus berjalan masuk sendiri menemui Bibik Dong. Di dalam, ia sempat bertemu dengan Hulena yang menunjukkan kalau dirinya juga telah memperoleh cincin seluman roh berusia puluhan ribu tahun. Setelah kebergian lena, ia pun akhirnya bertemu dengan Bibik Dong. Dengan kekuatannya, ia mampu menekan tangshan dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan dari roh pelindungnya, termasuk roh pelindung yang selama ini ia rahasiakan, yaitu Palu Huotian. Setelah mengetahui hal itu, Bibik Dong pun semakin yakin kalau anak di depannya adalah putra dari Tang Hao, musuh babu yutan dari Balero Pelindung. Namun untuk saat ini, ia masih belum berniat membunuh tangshan, dan malah melepaskannya pergi sambil mengatakan sampai jumpa di pertandingan. Selepas pembicaraan itu, di luar Master Krisan sudah menunggunya. Dan disinilah tangshan bertemu dengan seorang master roh yang ciri-cirinya persis dengan orang yang telah membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Ia lalu menanyakan hal ini kepada Hulena, dan dijelaskan bahwa orang tersebut adalah master roh dengan sembilan cincin kepercayaan dari Bibik Dong yang memiliki kekuatan roh pelindung hantu iblis, sebuah kekuatan yang sangat cocok untuk seorang pembunuh. Tangshan pun langsung menyampaikan kecurigaannya kalau si hantu iblis adalah seorang pengkhianat yang memiliki rencana jahat. Namun sebelum ada bukti yang jelas, Hulena belum bisa mempercayai hal itu sepenuhnya. Ia lalu meminta tangshan untuk menyelidikinya lebih lanjut, dan sebagai gantinya ia akan meminjamkan kartu perpustakaannya kepada tangshan. Karena kebetulan tangshan ingin pergi ke perpustakaan balai roh pelindung untuk mencari arsip mengenai kisah cinta Bibik Dong yang diceritakan dulu pernah cinlok dengan Master Xiao. Di sini ia membohongi Hulena, karena sebenarnya tangshan ingin mencari catatan mengenai perang besar balai roh pelindung di masa lalu yang melibatkan Tang Hao, ayahnya, serta sampai menewaskan ibunya. Dalam perjalanan ke perpustakaan, mereka sempat bertemu dengan Siyu, ketua Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki kekuatan berupa belati bulan sabit. Tanpa basa-basi, ia langsung menodongkan senjata itu kepada tangshan yang dianggap sebagai orang asing yang tak seharusnya berkeliaran di tempat ini. Mereka berdua pun nyaris bertarung. Namun berkat lobi dari Hulena, Siyu pun melepaskan Tangshan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Master Xiao yang merasa khawatir dengan Tangshan menyusulnya pergi ke tempat bibidong. Hal ini membawanya bertemu kembali dengan sang kekasih lama yang sekarang menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari balai roh pelindung. Dalam pertemuan singkat mereka, terlihat bibidong yang nampaknya masih memiliki perasaan kepada Master Xiao. Nampaknya posisi ini tak membuat bibidong merasa bahagia sehingga ia meminta agar Master Xiao kembali untuk bersama-sama membangun balai roh pelindung menjadi yang terkuat di dunia dahulu. Sayangnya, Master Xiao yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda. Setelah drama itu, di luar ia akhirnya bertemu dengan Tangshan. Namun di sini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan. Sampai ketika melewati sebuah lorong, mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa Tangshan. Tangshan sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu perpus melainkan sebuah plat tanda bangsawan. Sementara itu, rombongan Sri Lanka masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun tiba-tiba Daimube diserang oleh sang kakak yang langsung mematahkan cakar harimaunya. Sang kakak lalu mengatakan kalau Daimube masih sangat lemah bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya. Di sini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena. Kembali ke Tangshan, berkat arahan dari seorang penjaga, ia dan Master Show berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya. Namun sayangnya saatlah ketemu, halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang. Seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya. Di sisi lain, Kakek Dugu menghadiri undangan rahasia ke Balero Pelindung di mana di sana pimpinan Klan Kibau dan Kakek Pedang sudah menunggunya. Ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh Master Roh hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh Bibik Dong. Setelah pertemuan itu, Kakek Dugu bergegas menemui Tangshan untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap Bibik Dong. Ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada enam Master Roh dengan masing-masing sembilan cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut. Di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi sehingga ia menyuruh Tangshan agar selalu waspada. Singkat cerita, saat Tangshan kembali ke Akademi, ia mendapatkan kabar bahwa Dai Mumbai kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya. Diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini. Menurut Master Xiao, kekuatan roh pelindung dari Dai Mumbai masih bisa dipulihkan. Namun bukan dengan obat-obatan, melainkan hanya semangat Dai Mumbai sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimau-nya kembali. Singkatnya, Master Xiao mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari Dai Mumbai, yaitu dengan menyuruh Suying untuk pergi menantang kakak Dai Mumbai. Dengan menempatkan Suying ke dalam bahaya, diharapkan bisa menggerakkan hati Dai Mumbai dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung. Di sini, Master Xiao menegaskan bahwa hanya Dai Mumbai lah yang bisa menyelamatkan Suying karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan Singluo. Sementara itu, Suying ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak Dai Mumbai. Ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Dai Mumbai lah yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak. Terpancing dengan ucapan itu, akhirnya mereka pun bertarung. Nampak jelas perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlampau jauh. Namun saat akan membunuh Suying, tiba-tiba Dai Mumbai muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut. Diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan, cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh. Dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan Suying, ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya. Sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh, Master Krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Di pihak lain, di kediaman Akademi Changhui, Xinian mengatakan kalau di pertandingan final kali ini, Sikyu tidak akan sendiri. Ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena nanti. Sebelum berangkat menuju Baleroh Pelindung, Xinian memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan. Kemudian ia memberikannya kepada Sikyu dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut. Singkat cerita, pertandingan di arena Baleroh Pelindung pun dimulai. Masih dipimpin oleh Master Krisan selaku wasit. Sebelum match pertama, Master Krisan mempersilahkan Bibidong untuk menyampaikan sepatah dua patah ke atas sebagai sambutan untuk para murid Akademi yang telah bekerja keras. Dalam pidato singkat itu, Bibidong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah dua buah tulang dari Selumanroh, item yang sangat langka di dunia dahulu. Langsung ke pertandingan yang pertama. Di putaran kali ini, tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi Silwo, yang merupakan timnya dari kakak Daimubai. Dalam briefingnya, di sini Daimubai bertindak sedikit egois dengan berkata kepada Tang San bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan Suying. Karena melihat keyakinan dari mata Daimubai, Tang San pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua. Sang wasi ternyata juga tidak keberatan. Dengan catatan, perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari dua orang. Kakak Daimubai berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri, sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur. Sebelum dimulai, diperlihatkan secara diam-diam Sikyu datang menemui Tang San. Mengingat mereka telah menjelin kerjasama, Sikyu menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari Sinian untuk diserahkan kepada seseorang di Balero Pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa. Dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu, Tang San pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya. Kembali ke arena, setelah mendapatkan ababa dari wasit, tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda. Dan ternyata, Daimubai dan Suying berhasil melakukan fusion, yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka. Master Shell lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah, karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain. Terlihat jelas wujud dari harimau putih milik Daimubai yang mendapatkan buff kecepatan super dari Suying. Walaupun sudah begitu, sifat angkuhnya masih belum hilang. Ia melarang keras rekannya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya. Kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Tang San akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud. Ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat dua tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan. Kemudian utusan tersebut meminta Tang San meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya. Setelah mereka keluar ruangan, utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani. Sementara itu, di arena turnamen, tengah berlangsung pertandingan kedua antara tim Akademi Balero Pelindung melawan tim Akademi Tiandu yang diketuai oleh orang ini. Mohon dicatat namanya adalah Yutian Feng. Terlihat di pihak Balero Pelindung hanya memiliki tiga orang sebagai peserta, termasuk Hou Lena. Namun mereka hanya menurunkan dua orang, yaitu Si Yu, pemilik Belati Bulan Sabit, dan rekannya yang memiliki roh pelindung Raja Api. Si Raja Api ini kalau kalian masih ingat, dia adalah orang yang pernah dikalahkan oleh kakaknya Dai Mubai ya. Sedangkan di pihak Akademi Tiandu, full squad enam orang. Meskipun yang paling disorot hanya Tian Feng dan Du Guyan. Tim dari Balero Pelindung memulai pertarungan dengan sebuah serangan tinju api. Mengatasi serangan itu, Tian Feng pun segera merapatkan pertahanan menggunakan barir petir mencoba memblokade serangan tersebut. Dengan aba-aba dari sang ketua, Du Guyan melompat ke samping lalu melepaskan sejumlah asap beracun sebagai serangan balasan. Namun sayangnya dapat dihalo dengan mudah menggunakan tembakan dari Si Raja Api. Sedangkan Si Yu sudah bersiap dengan belati bulan sabit yang ia lempar untuk merombak pertahanan petir Tian Feng. Benar saja, dengan mudah pertahanan itu dapat ditembus dan menumbangkan satu persatu anggota Tiandu yang tanpa perlawanan sedikitpun. Tian Feng pun bergegas memfokuskan seluruh energi petirnya berusaha menahan belati bulan sabit yang nampak sangat kuat. Namun pada akhirnya, ketika pertahanannya terbuka karena fokus menyerang, belati itu pun nyaris memenggal lehernya. Keadaan Dugu Yan juga tak lebih baik karena kekuatan asap beracunnya tak cukup kuat untuk menahan serangan api tersebut. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi tim Balero Pelindung. Kembali ke Tang San dan Xiao Wu, mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa catatan. Tang San meyakini kalau selain Xin Yan dari Akademi Changwi, pasti ada orang dalam dari Balero Pelindung yang memuluskan setiap rencana jahat tersebut. Sampai akhirnya dari pencarian itu, terungkap bahwa satu-satunya orang dari Balero Pelindung yang meminjam buku mengenai seluk-beluk hutan pertarungan bintang adalah Master Krisan. Setelah mengetahui hal ini, Tang San pun mencurigai kalau Master Krisan lah yang dulu membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, ia pun menarik kesimpulan bahwa Master Krisan adalah pemberontak yang bekerja sama dengan Xin Yan untuk melakukan kudeta terhadap Balero Pelindung dan membunuh Bibidong. Mereka pun lantas segera menyampaikan hal ini kepada Sikyu dan mulai menyusun rencana untuk menjebak Master Krisan. Singkat cerita, tibalah saatnya geng Tang San kembali naik ke arena dengan melawan tim dari Akademi Qinghuo, yaitu tim spesialis pengguna elemen api yang dulu pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Setelah wasit memulai pertarungan, tim spesialis api dengan kompak langsung melancarkan serangan mereka. Sementara pihak Sri Lanka hanya mengandalkan Mang Hojun seorang diri untuk memblokade tembakan api tersebut menggunakan kekuatan Phoenix. Namun ia sempat kewalahan karena tim lawan ternyata juga memiliki orang berelemen angin yang secara efektif dapat menekan serangan api Phoenix milik Mang Hojun. Dilanjutkan dengan serangan api yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan buff dari laju tiupan angin. Akan tetapi, jika terus demikian juga tak akan bagus karena kobaran api yang secara terus-menerus membakar oksigen di sekitar mereka. Strategi sama yang mereka gunakan di pertandingan sebelumnya. Tentu tim Sri Lanka tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka tak lagi mengulur waktu. Dengan cepat, Ning Rongrong pun melemparkan sejublah bola peledak untuk mengacaukan pressing lawannya. Sementara Tang San dengan cerdik memanfaatkan tekanan udara efek dari panas api untuk melayang. Menyadari strategi ini tak lagi efektif, Sang Ketua pun segera mengintruksikan agar menghentikan serangan api. Sayangnya mereka sudah terlambat karena celah ini dimanfaatkan tim Sri Lanka untuk melancarkan serangan balasan. Alhasil, lawan yang tak bisa memprediksi gerakan mereka pun menjadi belunder. Satu persatu pun berhasil dilempar keluar arena, menyisakan Sang Ketua Tim yang akhirnya mengaku kalah karena merasa sudah mati langkah. Dengan ini, menjadi kemenangan kedua dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertandingan usai, Ketua Tim Akademi Qingguo datang menemui Tang, Sandai, Mumbai, dan Xiaowu. Ia lalu mengatakan kalau setiap tim yang kalah dalam turnamen telah menghilang secara misterius. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, ia memberikan inti roh pelindung apinya dan menjelaskan bahwa jika inti tersebut padam, menandakan kalau dirinya sudah mati. Hal ini ia lakukan dengan harapan jika hal buruk benar-benar terjadi, maka orang-orang Sri Lanka dapat menyelidiki dan mengungkapkan misteri kejahatan tersebut. Setelah mendengarkan hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi memeriksa timnya Duguyan dan timnya kakak Daemubai yang sebelumnya telah kalah. Dan benar saja, mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun dan aneh rasanya jika mereka kompak pergi meninggalkan kota secara bersamaan. Lantas mereka pun segera pergi menemui Hulena agar ia mendesak Bibidong selaku pemimpin beleroh pelindung untuk turun tangan menyelesaikan kasus hilangnya tim dari Akademi yang telah tereliminasi. Tang San kemudian juga mengatakan kecurigaannya mengenai Master Krisan yang menjadi dalang dari masalah ini serta desas-desus rencana pemberontakan. Namun menurut Hulena tuduhan itu masih belum cukup kuat sehingga ia masih ingin mencari lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Mereka lalu sepakat untuk memeriksa ruangan milik Master Krisan. Singkatnya, secara tak sengaja Xiao Wu menyentuh salah satu koleksi bunga di ruangan tersebut dan menteleportnya menuju sebuah ruangan lain yang nampak seperti sel penjara. Tang San yang saat itu memegang Xiao pun juga ikut berpindah ke tempat tersebut. Di tempat ini terlihat banyak tulang belulang yang berserakan dan menurut Xiao Wu sisa tulang-tulang tersebut adalah milik seluman roh berusia lebih dari 100 ribu tahun yang sudah sampai di tahap evolusi menjadi manusia. Dari sini terungkap kalau Master Krisan selama ini melakukan penelitian kepada para seluman roh tersebut demi kemajuan kerajaan beleroh pelindung. Dan entah mengapa diperlihatkan raut wajah Xiao Wu yang amat sedih menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Sementara itu Dai Mubei dan Hulena yang merasa cemas karena tak tahu Tang San dan Xiao Wu berteleport kemana segera pergi melaporkan hal ini kepada Bibik Dong. Namun di sini Bibik Dong terlihat tidak peduli serta menolak kecurigaan mereka terhadap Master Krisan yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Singkat cerita setelah kembali Tang San dan Xiao Wu menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun berniat meminta bantuan kepada kakek Dugu dan ayahnya Ning Rongrong karena mustahil mereka bisa melawan Master Krisan dengan statusnya sebagai Master Rose 9 cincin. Setelah Tang San berhasil menemui kakek Dugu ia langsung menjelaskan kecurigaannya terhadap Master Krisan. Juga ia mengatakan bahwa tim dari Akademi yang telah kalah tiba-tiba menghilang secara misterius termasuk Dugu Yan cucu dari kakek Dugu. Mengetahui masalah ini menyangkut keselamatan cucu kesayangannya kakek Dugu pun bersedia membantu bersama ayahnya Ning Rongrong untuk pergi menangkap Master Krisan. Keesokan harinya saat sedang briefing sebagai persiapan untuk maju di pertandingan melawan tim Akademi Chang Hui Xin Yan menemui Tang San dan mengajaknya bicara empat mata. Di sini ia menyuruh Tang San agar menyerah saja saat melawan Akademi Chang Hui karena untuk menjalankan rencananya Akademi Chang Hui harus masuk ke Grand Final melawan tim Akademi dari Balero Pelindung dan sebagai imbalannya ia akan mempersilahkan Tang San bertemu dengan Tang Hao sang ayah yang selalu ingin Tang San temui. Bahkan saat ini juga ia telah membawa Master Huo Tian tersebut yang ia katakan telah menunggu Tang San di ruangan belakang. Dan setelah Tang San mengikuti arahan dari Xin Yan ternyata di sana Tang Hao benar-benar sudah menunggunya. Dalam pembicaraan itu Tang San kembali mengkonfirmasi apakah ayahnya lah yang sudah merencanakan pembunuhan bibi dong. Otak dibalik semua kejahatan Akademi Chang Hui termasuk kasus obat mutasi roh yang menewaskan ayahnya Mang Ho Jun dan orang yang memberikan perintah untuk meracuni Dugu Yan. Sang ayah pun tak menyangkal sedikit pun. Ia mengaku kalau semua pengorbanan ini memang harus dilakukan demi membalaskan dendam keluarganya terhadap Balero Pelindung. Ia lalu juga menjelaskan secara rinci rencananya setelah Akademi Chang Hui memenangkan turnamen tersebut. Nanti ketika bibi dong mendekat untuk memberikan hadiah kepada tim yang juara maka pertahanannya pasti akan terbuka. Selain itu karena yang ia dekati hanya sekumpulan orang dengan 4 cincin roh maka ia akan menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah rencana terakhir mulai dijalankan. Dalam kendali pikiran Xin Yan akan memerintahkan salah seorang anggota Akademi Chang Hui yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang meski cuma dalam waktu singkat. Setelah itu anggota yang lain akan mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan yang mungkin bergegas datang. Dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa portal penghubung ruang yang dapat digunakan untuk menteleport para master roh yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi pemimpin dari balai roh pelindung tersebut. Dengan demikian sekuat apapun bibik dong ia tak akan mampu bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari para master roh. Kemudian Tang Ho menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa dijalankan jika tim Akademi Chang Hui memenangkan turnamen. Sehingga ia meminta kerjasama dari putranya tersebut dengan cara mengalah dari Akademi Chang Hui di pertandingan yang akan datang. Akan tetapi Tang San berpendapat kalau ini semua perbuatan yang salah. Hanya karena ingin belas dendam begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan termasuk para murid Akademi Chang Hui yang dijelaskan pasti akan mati setelah menjalankan rencana tersebut. Tak lama setelah itu teman-temannya yang merasa khawatir datang menyusul Tang San. Namun Tang Ho malah menyerangnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Tang San enggan bekerja sama. Akan tetapi hal ini justru membuat Tang San sadar kalau ia sedang berada di alam ilusi yang diciptakan oleh Sinian. Dikarenakan kemampuannya tersebut hanya untuk mengendalikan pikiran tanpa bisa membaca ingatan. Oleh sebab itu Sinian hanya dapat meniru ayahnya secara fisik bukan sifat dan kebiasaannya. Sampai akhirnya Sinian menampakkan dirinya dan beralih rencana untuk membunuh Tang San. Meskipun sudah keluar dari dunia ilusi kekuatan mereka masih terpaut terlalu jauh. Beruntung sekali lagi kekuatan dari Sang Ibunda yang berada di dalam diri Tang San membantunya dan berhasil memojokkan Sinian. Akibat Sinian yang telah dikalahkan di dalam dunia ilusinya sendiri di dunia nyata dirinya terlihat seperti orang linglung. Hal ini juga membuat para murid Akademi Changhui terlepas dari pengaruh kekuatan pengendali pikirannya. Sikyu yang mengetahui hal ini langsung cus ke lokasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia mengikuti turnamen. Sementara itu diperlihatkan kakek Dugu yang tengah bersiap melakukan penyergapan kepada Master Krisan bersama Master Roh dari Klan Kibau. Di sini Ayah Ning Rongrong mengungkapkan alasan ia setuju untuk bekerja sama mencegah pemberontakan adalah agar bisa menjalin hubungan yang semakin kuat dengan Balai Roh Pelindung. Tak lama setelah itu orang yang ditunggu akhirnya muncul. Master Krisan pun bersiap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya yang berwujud cambuk bunga matahari. Lanjut ke bagian 12. plus. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.